Intro Ayah korban Eki Ibturudiana tengah disorot diduga menyembunyikan sejumlah fakta tentang pembunuhan Vida Cirebon kali ini Peggy Setiawan Tony RM mengungkap ada saksi baru yang memberatkan kinerja Ibturudiana yang saat itu menangani pembunuhan tersebut di tahun 2016 silam Tony mengaku dirinya telah bertemu dengan seorang saksi baru kasus Vida Cirebon yang mengetahui soal rekaman CCTV yang diamankan oleh Ibturudiana dan rekannya anggota Pores Cirebon namun Tony belum mau mengungkapkan identitas orang tersebut dan memastikan belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik menurut Tony RM saksi tersebut menerangkan di Agustus 2016 ada 7 kamera CCTV yang tersebar dari jalan perjuangan hingga flyover talon Tony RM lalu mengatakan saksi baru itu mengetahui soal CCTV tersebut saksi baru tersebut mengatakan kepada Tony bahwa Ibturudiana dan rekannya mengamankan dua rekaman CCTV dua rekaman CCTV tersebut merekam dengan jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vida ditemukan di atas flyover talon Tony RM mengungkapkan kecurigaan terkait mengapa rekaman CCTV di sekitar TKP tewasnya Vida dan Eki itu tidak diungkap ke publik menurutnya polisi bisa saja mendapatkan rekaman CCTV setelah Ibturudiana mengamankan dan menetapkan Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sadi, Sudirman, Suprianto, dan Saka Tatal sebagai tersangka kasus Fina Cirebon kemudian beredar foto pada babak belur artinya sudah terlanjur orang-orang itu ditersangkakan kemudian CCTV itu didapatkan sehingga rekaman tidak muncul dan dilampirkan sebagai barang bukti sehingga saat di persidangan polisi mengatakan bahwa CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia